Ya teman-teman saya balik lagi ke lokasi ini Karena masih penasaran nih dengan suara yang ada di pintu itu sama di kamar mandi ya Dan setelah saya dengarkan secara teliti ternyata benar ya Itu suara orang nangis Sampai diberulang beberapa kali itu suaranya dan tetap sama situ suara nangis Dan ketika saya ngedengar suara itu pun itu benar banget pas pengeditan Dan saya penasaran nih disini Jadi saya akan simpan CCTV ya di bagian kamar mandi Karena di kamar mandi itu tempat terjadinya ditemukannya si kakek yang meninggal teman-teman Ya dan satu kali lagi teman-teman Ini terakhir video saya bikin disini ya Karena saya masih penasaran dengan suara yang nangis di depan pintu dan di belakang Jadi saya akan membuktikan secara jelas apakah suara itu akan ketangkap lagi atau tidak Nanti kita simpan CCTV di bagian belakang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.